Saya mau bertanya, hukum memandikan jenazah yang dicurigai COVID dengan cara tayamun. Gimana ya Ustaz? Lalu saya juga lihat berita-berita ada masyarakat yang menjemput paksa jenazah yang ditangani secara COVID berbondong-bondong dengan alasan agama. Gimana cara agar dapat menghadapi ini Ustaz? Itu bernama saya. Tayamun berfungsi orang yang tidak bisa menggunakan air karena tidak ada air atau karena sakit. Falam tajidumaan, kalau kamu tidak dapat air, fatayam mamu bertayamunlah kamu so'i dan peyiban. So'i dan menggunakan tanah peyiban yang suci bersih. Wajah satu kali dengan tangan sampai ke siku menurut mazhab syafi'i. Sedangkan mazhab hambali, kalau takut betul khawatir, maka tangan hanya sampai pergelangan saja pakai mazhab maliki. Mazhab maliki sampai pergelangan saja. Nah, apakah tayamum ini bisa mewakili wudhu dan mandi wajib? Tidak ada istilah di antara ulama bahwa tayamum bisa mewakili wudhu dan mandi wajib. Saudara-saudara kita yang berada di ruang ICU, maaf, malam itu mimpi dia, mimpi basah. Maka dia misalnya tidak bisa mandi, dia mau sholat. Maka dia cukup tayamum saja. Sekali tayamum, sekali tayamum untuk satu sholat. Begitu juga yang terkait dengan orang yang kanan tidak memungkinkan sama sekali. Maka sebagai penggantinya, maka dilakukanlah itu. Bahkan mungkin kalau daruratnya tingkat tinggi, gugur sama sekali. Nah, jadi kalau menurut siapa yang bisa mengetahui ini? Dokter. Lagi-lagi ikatan dokter Indonesia. Sekarang tidak lagi seperti dulu ada Mujutahid Tunggal. Seorang ulama berijitihat, ijitihatnya Tunggal sendirian. Sekarang tidak begitu. Di Mesir pun ada namanya Majumah Al-Buhus, lembaga riset. Ada namanya Darul Iptak, Darul Rumah Iptak Fatwa, Rumah Fatwa. Jadi Fatwa itu sekarang sudah bersama-sama. Kolektif. Ambil contoh untuk kasus lipstick. Apa hukum lipstick? Itu tidak bisa Ustadz sendiri. Diperiksa dulu oleh dokter. Kemudian BP POM, Balai Pengawas Obat dan Makanan. Ternyata ditemukan ada kandungan maaf, ada lemak badinya. Baru dibicarakan dengan Ustadz. Ustadz mengeluarkan fatwa berdasarkan pengamatan, pengawasan, laporan dari dokter. Begitu juga dalam kasus jenazah terpapar COVID ini. Kalau dokter sudah memastikan, dan dia orangnya amanah, takut kepada Allah, bertanggung jawab, maka Ustadz memberikan fatwa, karena tidak memungkinkan pelaksanaan. Memandikan, mengkapankan, menyolatkan, menguburkan, maka dipakailah darurat. Darurat membolehkan sesuatu yang sebenarnya awalnya tidak boleh. Kalau suatu perkara itu sempit, sulit, ribet, susah, payah, maka hukumnya menjadi melebar, menjadi mudah. Ya siru berikanlah kemudahan, la tu'as siru jangan dipersulit. Bas siru berikan kabar gembira, wa la tu'nafiru jangan buat orang lari dari agama. Wallahu'alam. Demikian.